Seorang ayah di Padang Pariaman, Sumatera Barat yang berkosa anak kandungnya hingga hamil ternyata memiliki banyak anak. Kasat reskrim Polres Padang Pariaman, Ibtu Abdul Qadir Jaliani mengatakan bahwa pelaku yang sudah ditangkap pada Jumat tanggal 12 Juni 2020 itu memiliki anak sebanyak 13 orang. Dikutip dari kompas.com, Abdul menjelaskan bahwa menurut pengakuan pelaku, dirinya memerkosa anak kandung hingga hamil karena hilaf. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pelaku sebelum ditangkap di Padang Pariaman sudah sempat melarikan diri ke Pekanbaru. Sempat melarikan diri ke Payakumbu, akhirnya pelaku kembali ke Padang Pariaman untuk melihat keluarganya. Diketahui, pelaku sendiri sudah memerkosa anaknya kurang lebih semenjak 8 bulan yang lalu, tepatnya pada bulan November 2019. Menurut pengakuan pelaku, ia sudah memerkosa anak kandungnya sebanyak 5 kali dan saat ini sudah hamil 6 bulan. Atas perbuatannya itu, pelaku pun diancam hukuman hingga 20 tahun penjara. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!